Dramat terpopuler saat ini, Big Maud kembali membukukan kenaikan rating pada episode ke-11 yang tayang pada Jumat malam. Saat Lee Jong-sung beradaban dengan Yang Yong-wok, Sang Raja Dunia Hitam. Dan berdasarkan data Nielsen Korea, rating Big Maud episode ke-11 tadi malamnya harus mendekati rekor terbaik mereka, yang ditorehkan pada episode 9 pekan lalu. Saat itu, Big Maud membukukan rating rata-rata nasional sebesar 11,5% yang menjadi rekor terbaiknya sejauh ini. Sementara pada episode tadi malam, Big Maud mencatat rating rata-rata nasional dan wilayah metropolitan sebesar 11,4%. Dan secara khusus adegan di mana Choi Doha mengonfirmasi kematian Jang Hye Jin melonjak hingga 13,7%. Adegan ini memberikan pasangan Park Jang-ho dan juga Gomi-ho, firasat bahwa badai baru akan datang. Catatan rating tadi malam melonjak signifikan dibandingkan dengan episode sebelumnya, yang mencatat rating rata-rata sebesar 10% dan juga wilayah metropolitan sebesar 10,2%. Pada episode tadi malam, di tengah kerusuhan yang ditunjukkan pada pasangan Park Jang-ho dan juga Gomi-ho, Big Maud yang sebenarnya terungkap sebagai Novak. Terungkapnya sosok Big Maud ini tentu saja mengejutkan penonton. Gan Su-chul yang ditunjuk sebagai siber penjara baru dengan dukungan wali kota Go-chon Choi Doha melakukan pemeriksaan fisik para tahanan atas nama pemberantasan korupsi di penjara. Ia bergerak sama dengan Park Jang-ho untuk menemukan Big Maud yang asli dan juga antek-anteknya yang bersembunyi di antara para tahanan. Secara terpisah, tes dilakukan untuk mengetahui isi tesis Seo Jae-yong yang tidak dipublikasikan. Dan dengan bantuan Jang-ye-jin, sebuah obat baru terdeteksi dalam hasil tes darah Takwang-yeon, seorang terbindah namati yang ditugaskan oleh Jang-ye-jin. Dan itu adalah momen yang brilian untuk kerja tim Park Jang-ho dan juga Gomi-ho yang mengungkap petunjuk tesis dengan bukti yang mereka saksikan masing-masing. Perbutan jahat Gan Su-chul dan juga Choi Doha semakin parah. Dia menyerang mata sipir penjara Park Yong-gap dan mengancam akan mengungkapkan identitas Big Maud dengan syarat nyawa antek-anteknya. Park Jang-ho yang muncul berikutnya menghilangkan kebingungan tapi dia tidak bisa menghentikan semangat dari Gan Su-chul yang berlebihan. Dan pada saat yang sama, Choi Doha yang sangat marah kepada Big Maud tentukan Park Jang-ho yang mengancam istrinya Yun Jo-hee, menutup matanya dari pelariannya. Gan Su-chul yang memanggil semua narapidana mengungkap fakta bahwa Park Jang-ho adalah Big Maud palsu dan mengeluarkan tindakan darurat dengan syarat menarik. Siapapun yang menangkap Big Maud yang sebenarnya akan mendapatkan amnesti. Park Jang-ho mengamati perilaku semenang-menang Gan Su-chul memutuskan untuk menggunakannya untuk mengeluarkan Big Maud. Dan karena tindakan darurat, keluhan parah narapidana meningkat dari hari ke hari dan Park Yong-gap yang menjadi sasaran kemarahan menderita intimidasi setiap hari. Tidak dapat menahan serangan terus-menerus, Park Yong-gap mengunjungi Park Jang-ho dan dia mengeluarkan ultimatum mengatakan Dalam situasi ini, krisis baru telah menimpa Park Jang-ho dan juga Gomi-ho yang dengan rajin berlari mengejar Big Maud dan juga Choi Doha. Tidak cukup bahwa Jang-hee Jin, seorang penolong yang dapat diadalkan, dipunuh oleh suaminya Han Jae-yoo. Tapi ketika Choi Doha mengonfirmasi hubungannya dengan Gomi-ho, kecemasan menangkat. Prediksi tak menyenangkan menjadi kenyataan ketika Choi Doha memberitakan Gan Su-chul untuk membunuh Park Jang-ho dan juga Gomi-ho saat narapidana melakukan kerusuhan di bawah instruksi dari Gan Su-chul, penjara dengan cepat menjadi kaca balo. Dan selain itu, saat terjadi pemadaman listrik di dalam penjara, perasaan krisis terhadap pasangan Park Jang-ho dan juga Gomi-ho melonjak ke level tertinggi. Pada saat itu, Park Jang-ho yang merasakan popularitas yang menyalakan lampu, dan dia panik setelah berhadapan dengan Nova, Big Maud yang sebenarnya yang duduk di depannya. Hmm, sangat menarik untuk melihat pilihan apa yang akan dibuat oleh Park Jang-ho ketika dia bertemu dengan Big Maud, Raja Dunia Gelap. So, gimana menurut kalian guys? Silahkan komentar di bawah. Silahkan komentar di bawah. Silahkan komentar di bawah. Silahkan komentar di bawah. Terima kasih.